Intro Untuk kamu yang masih bingung mencari tempat berwisata di Sumatera Selatan, menjelang liburan akhir tahun ini, tak ada salahnya mencoba wisata Danau Ranau di Kabupaten Oku Selatan Sumatera Selatan, untuk mengunjungi kawasan Danau Ranau ini, dari kota Palembang ditempuh jarak 340 km dengan 9 jam perjalanan jalur darat. Namun jika dari pusat kota Muara II hanya berjarak 55 km atau 1,5 jam perjalanan darat, sepanjang perjalanan Anda bisa merasakan keindahan gunung dan Perbukitan yang udaranya masih sejuk, untuk wisata Adrenalin telah disiapkan rafting dan jetski di Sungai Selabung, Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, seperti yang dilakukan oleh puluhan wartawan yang bergabung dalam forum jurnalis Migasumsel. Dalam kegiatan media gathering forum jurnalis Migasumsel selama 3 hari di Danau Ranau, puluhan wartawan merasakan sensasi Adrenalin menyelusuri Arung Jeram. Untuk bisa menampung sebanyak 80 wartawan, instruktur Arung Jeram Susanto harus membagi 10 kelompok dengan 7 orang perahu. Untuk para peserta dilengkapi dengan alat pengaman seperti helm dan pelampung, perjalanan sepanjang 3 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam menyelusuri arus yang cukup menantang, meskipun diakui masih. Minimnya fasilitas penunjang Arung Jeram di Danau Ranau telah berstandar nasional dengan pengaturan debit air yang cukup aman. Untuk pengelolaan rafting, ada 2 pengelola Arung Jeram di Danau Ranau yakni Ranau Rafting dan Selabung Rafting. Keduanya sama-sama menawarkan keindahan alam dan pengalaman seru bagi pengunjung. Arung Jeram Ranau memiliki daya tarif tersendiri dengan air yang jernih dan bebatuan yang menantang. Selama menyusuri lintasan Arung Jeram pengunjung akan melihat pohon-pohon yang berada di pinggir sungai. Selain itu, pengunjung juga akan merasakan lekukan aliran sungai yang menawan serta pemandangan perbukitan yang hijau serta langit cerah. Harga dan jam operasional Arung Jeram di Ranau Rafting Dibu. Setiap hari mulai pukul-pukul 8 sampai pukul 17 WIB, untuk harga tiket masuk Arung Jeram di Ranau Rafting pengunjung dapat membeli langsung tiket di lokasi wisata. Harga tiket tergantung paket rafting yang dipilih pengunjung yaitu jarak lintasan pendek atau jarak lintasan jauh. 1. Jarat pendek panjang lintasan 3 km harga, 125 ribu rupiah per orang durasi selama 1 jam. 2. Jarat jauh panjang lintasan 12 km harga 350 ribu rupiah durasi 5 jam. Selain rafting, wisata Danau Ranau juga menyediakan permainan jetski yang cukup memacu adrenalin. Untuk bermain jetski Anda cukup datang ke pinggiran pantai Patimarga Beach beberapa jetski sudah disiapkan untuk pengunjung. Di bawah ke wisata Danau Ranau, Oku Selatan, sebagai salah satu daerah yang tentunya harus kita dukung bersama perkembangannya, juga sosialisasinya supaya wisata di daerah sini dapat berkembang jauh lebih baik lagi ke depannya dan semakin banyak masyarakat ataupun orang yang tahu terkait Danau Ranau. Hari ini kita juga mengunjungi salah satu tempatnya ataupun destinasi wisatanya yang di Patimarga. Tadi teman-teman dari jurnalis Sumatera Selatan sudah melakukan kegiatan water sport, mulai dari rafting, kemudian juga menghormati jetski, dan tentu saja menikmati wisata Danau Ranau dengan Bukit Barisan dan juga Gunung Seminum yang menjadi salah satu tentunya keindahan. Bermain jetski pengunjung bisa keliling Danau Ranau sambil menikmati keindahan Danau terbesar ke-2 di Sumatera ini. Bermain jetski bisa dilakukan juga melalui pantai bidadari Danau Ranau. Bermain jetski juga bisa berdua bersama pasangan, sehingga bisa menambah kromantisan bersama pasangan saat berlibur. Untuk ke pantai bidadari, pengunjung atau wisatawan dapat menyewa perahu milik melayan Danau Ranau. Alternatif lain bisa melalui jalan darat mengitari bukit dari pangkal. Sungai Selabung, wahana jetski dikenakan tarif 10.000 rupiah per menitnya, sementara untuk wahana banana boat 25.000 rupiah per orang dengan penumpang maksimal 6 orang dengan bermain selama 2 kali putaran. Sambil menikmati panorama Danau Ranau yang begitu mempesona ditambah lagi dengan keindahan gunung Seminum yang memikat saat mengunjungi daerah paling barat sumsel berbatasan dengan Lampung Barat. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Miga Sumbaksel, Safei Syafri yang merupakan putra daerah Hoku Selatan saat mengapresiasi kedatangan para wartawan FJM sesumsel yang diharapkan mampu mengangkat pemberitaan seputaran Danau Ranau sehingga meningkatkan pariwisata dan UMKM di Hoku Selatan. tim Ibu-Ibu-Ibu GAS berbuat di Provinsi Sumsel dengan mempromosikan pariwisata yang ada di Sumsel, Hoku Selatan khususnya dan orang-orang ini telah harapan dari kami, ini juga ingin membahas secara tulang dan kolaboras yang bersama dengan mereka. di akhir tahun kita media gathering antara media-media dengan orang-orang TKS antara lain ya ada banyak hal kegiatan salah satunya mengunjungi Danau Ranau kebetulan Kepala Bumas ya, Komunikasi dan Bumas itu Pak KPI asli orang sini jadi wartawan sebanyak 2 orang kita mengunjungi Danau Ranau melihat kemudian banyak ruangan di Danau Ranau beberapa tahun yang lalu saya tidak melihat tempat ini nah ini teman-teman wartawan dan mungkin kita sampaikan bahwa ada banyak hal misalnya seperti jalan yang masih susah untuk sampai ke Danau Ranau mungkin dengan pencapaian berita ini ada berita dari teman-teman yang tergabung di FJM pemerintah bisa melihat bahwa ini salah satu kemungkinan dari Palembang Sumatera Selatan PBTV mengabarkan selamat menikmati selamat menikmati